Video omatir petugas Bia Cukai menunjukkan seorang penumpang pesawat rute Batam, Kalimantan yang sedang transit di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ketika ditangkap petugas Bia Cukai. Penumpang ini tertangkap membawa sabu-sabu seberat 132 gram yang disembunyikan di dalam dubur. Selain itu, petugas gabungan juga berhasil menangkap 7 orang pengedan narkoba jenis metam PHM dan ganja sintetis. Berdasarkan data terakhir, terhitung mulai Januari hingga saat ini, Kantor Bia dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta telah mengungkap sebanyak 177 kasus.